Goalsnya seperti itu. Saya mau ke Bang Ciko melihat program unggulan dari Prabowo Gibran ini dengan nilai anggaran 400 rupiah. Luar biasa ya, kalau bisa bahkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud inginnya ngasih 3 kali makan plus 2 kali snack. Itu kan kalau bisa. Nah itu sangat ideal menurut kami dan gini, saya juga setuju dengan Mbak Sarah tadi menyampaikan soal political will. Kita punya prioritas untuk kemana political will kita akan kita bawa. Tentunya kalau kita bicara tentang stunting, kita bicara tentang kekurangan gizi, kita selalu bicara tentang kemiskinan. Nah disitulah dimana ada perbedaan tentang program kami dengan Mbak Sarah dan teman-temannya. Bahwa kami lebih di awal pemerintahan nanti di periode pertama tentunya akan mengedepankan soal itu. Dimana itu juga akan memakan anggaran-anggaran dari APBN. Nah dimana anggaran APBN sekarang dikatakan lagi 600 triliun dan 400 sekian triliun ya. Dari mana realokasi anggaran itu mau diambil, penghematan yang mana. Sedangkan negara kita ini sedang giat-giatnya membangun. Ada IKN yang pastinya akan dilanjutkan. Kita juga di Ganjar Mahfud juga ingin mempercepat bahkan proses pembangunan IKN. Nah ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi 400 triliun, political will saya setuju. Banyak hal yang bisa terjadi di Indonesia karena political will yang kuat. Seperti BPJS, Kartu Indonesia Sehat. Dimana universal healthcare itu di dunia sulit sekali terwujud ya. Di Amerika juga sulit. Tapi akhirnya bisa dilakukan. Tapi kan ada prosesnya tadi dikatakan. Sedangkan proses ini kan ini janji politik untuk 5 tahun ke depan. Nah gimana dalam selama 5 tahun itu merealisasikannya. Ini yang selalu menjadi pertanyaan. Itu aja sementara sih. Tapi menurut Anda hitung-hitungan dari segi prioritas OPBN nanti memungkinkan nggak dengan anggaran yang cukup? Nggak, menurut kami nggak? Nggak. Oke. Langsung saja apa dari tim Amin? Oke, kalau saya ada 3 poin ya. Poin yang pertama kami di Paslon 1 sangat gembira dengan program ini. Kami ini kan semua orang tahu membawa tema perubahan. Sedangkan yang berdua ini kan melanjutkan. Ternyata program makan siang gratis itu justru melanjutkan programnya Anies Baswedan di DKI Jakarta. Yang namanya PMTAS. Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah. Jadi kami sudah melakukan duluan dari tahun 2019. Jadi senang nih dilanjutkan malah program kami. Bukan diubah. Malah dilanjutkan program kami. Bedanya adalah dalam laksanakan ini kami nggak perlu motong anggaran pendidikan. Kami nggak perlu motong bansos. Kami nggak perlu motong anggaran kesehatan. Kenapa indeks kami per kepala itu setengah dari indeks yang dibuat oleh Paslon 02. Jadi kami nggak perlu motong. Tapi sudah berhasil. Kalau mau tahu caranya bisa datang lah. Ketamanya diajarkan caranya. Dan saya luruskan kami tidak memotong anggaran yang sudah ada. Itu yang disampaikan oleh sejen PKN kan. Untuk memotong itu. Yang kedua adalah. Yang kedua. Bicara prioritas. Kalau di tim 01. Prioritasnya adalah memenuhi kewajiban konstitusional. Tugas di bidang pendidikan. Yang paling utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua hari yang lalu kita baru dapat skor PISA yang paling baru. Nilai kita turun lagi. Jadi tahun 2018. Kemampuan membaca kita levelnya itu di functionally illiterate. Alias buta huruf secara fungsi. Jadi bahkan Bank Dunia mengatakan dampaknya. Sorry OECD mengatakan dampaknya adalah. Orang Indonesia dari seluruh bangsa. Adalah orang yang paling tidak mampu mencari referensi yang tepat. Sehingga tidak bisa membedakan. Mana yang fakta. Mana yang opini. Dan kelihatan kan. Kalau di level atas saja. Tidak bisa membedakan. Mana kebutuhan ibu hamil dan bayi. Dengan mana kebutuhan aki mobil. Yang di bawah akan lebih bahaya lagi. Artinya program taban asupan di sini. Relate dong dengan apa yang Anda sampaikan. Nah justru. Dari semua kajian tidak ada yang menyebutkan. Kalau problemnya adalah kekurangan makna. Itu pajian Bank Dunia OECD. Tidak menyebutkan itu. Jadi kalau kami akan fokus dulu ke mencerdaskan kehidupan bangsanya. Daripada untuk memberikan. Seperti kami di TKI Jakarta. Itu bukan yang utama. Nah yang ketiga adalah. Kita punya problem lain lagi. Yang juga bahkan ini hitungannya pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini tidak kami lihat di program kedua pasulan yang lain. Tahun 1948, 10 Desember itu adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Artikel 26 menyebutkan kalau akses pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sampai hari ini Indonesia itu untuk sekolah masih harus diseleksi dulu. Oke. Sampai hari ini. Nah itu harusnya akses duluan dan itu menjadi program. Untuk orang berdarah tes anda ya. Sekolahальном. Sekolah��� Shopping Sudatu